Assalamualaikum Hai semua, selamat datang di youtube channel resep mamihania Di video kali ini, mami mau masak bubur kacang ijo Yang rasanya enak banget Cara membuatnya juga praktis ya bunda Dan kacang ijo nya gak perlu direndam semalaman Cukup direndam selama 3 jam saja Tapi dijamin kacangnya empuk dan mekar semua Yuk langsung aja tonton videonya sampai selesai Pertama-tama siapkan 300 gram kacang ijo Selanjutnya kacang ijo nya akan mami pindahkan ke wadah yang lebih besar Kemudian kacang ijo nya akan mami rendam dengan air seperti ini bunda Selama 3 jam saja ya bun Setelah 3 jam direndam, kacang ijo nya bisa dicuci bersih dan ditiriskan ya Selagi menunggu kacang ijo direndam, siapkan 300 gram gula merah Tuang air sebanyak 400 ml Kemudian kita masak sampai gula merahnya larut ya bun Nah ini gula merahnya sudah larut semua Kemudian matikan apinya lalu sisihkan terlebih dahulu ya Siapkan wajan atau panci Tuang air sebanyak 2,5 liter Lalu masukkan kacang ijo yang sudah direndam selama 3 jam Kemudian dicuci bersih dan ditiriskan Kita masukkan ke dalam Kemudian nyalakan api menggunakan api sedang Lalu kita masak sampai airnya mendidih ya bun Nah ini air rebusannya sudah mendidih Lalu lanjut direbus selama 10 menit Dihitung semenjak airnya mendidih ini ya bunda Nah setelah 10 menit direbus kacang ijo nya hasilnya seperti ini ya bunda Selanjutnya matikan apinya Kemudian kita tutup dan diamkan selama 30 menit ya bunda Nah setelah 30 menit didiamkan buka tutup panci nya Hasil kacang ijo nya seperti ini ya bunda Sudah mengembang semua Tapi kacang ijo nya belum pecah-pecah ya bun Selanjutnya nyalakan kembali apinya Menggunakan api sedang Lanjut kita rebus sampai airnya kembali mendidih ya bunda Jangan lupa sesekali diaduk seperti ini Nah ini airnya sudah kembali mendidih Dan kacang ijo nya juga ikut mekar dan pecah-pecah seperti ini ya bunda Tapi belum pecah semua Lanjut kita rebus kembali selama 5 menit Dihitung dari airnya mendidih ya bun Nah bisa terlihat ya bunda Nggak perlu direndam semalaman Kacang ijo nya bisa mekar semua ya bunda Ini salah satu trik cepat mami Kalau mau masak bubur kacang ijo Di tahap perubusan yang kedua ini Tambahkan 3 lembar daun pandan 4 iris jahe Kemudian diaduk sebentar Lanjut kita rebus selama 5 menit Agar kacang ijo nya empuk keseluruhannya ya bunda Nah setelah 5 menit direbus Hasilnya seperti ini bunda Nah bunda bisa lihat ya Ini sudah mekar semua Selanjutnya tuang gula merah yang sudah dicairkan Tambahkan 100 gram gula pasir Kemudian masukkan 200 ml santan kental Atau setara dengan 3 saset Santan instan yang ukuran 65 gram ya bunda Selanjutnya tinggal diaduk sampai tercampur rata Dan kita tunggu sampai bubur kacang ijo nya Kembali mendidih ya bund Nah ini bubur kacang ijo nya Sudah mendidih dan sudah matang ya bunda Bisa langsung disajikan Kalau bunda mau tekstur Kuahnya yang agak cair seperti ini Kalau bunda mau kuahnya sedikit agak kental Bunda bisa tambahkan larutan tepung beras ya bunda Tepung beras 1 sendok makan Ditambah air sedikit saja Kemudian hasil larutannya seperti ini Lalu campurkan ke dalam bubur kacang ijo Kemudian diaduk-aduk sampai tercampur rata Lanjut kita masak sebentar aja ya bunda Setelah bubur kacang ijo nya kembali mendidih seperti ini Tandanya sudah matang semua Lanjut matikan apinya dan bubur kacang ijo Siap untuk disajikan ya bund Dan ini dia hasilnya Sekarang bubur kacang ijo nya Akan mami sajikan di wadah mangkok ya bunda Seperti ini Bunda bisa terlihat ya Ini teksturnya sedikit agak kental Tapi gak terlalu kental ya bunda Menurut mami untuk ukuran kekentalannya ini pas Tapi kalau bunda gak mau pakai larutan pengental Juga boleh ya bunda Tinggal disesuaikan dengan selera masing-masing ya bund Untuk mempermanis tampilannya Mami beri hiasan daun pandan sedikit ya bunda Seperti ini Nah ini dia hasilnya bubur kacang ijo yang enak Manis, gurih dan dijamin praktis gak pakai lama ya bunda Mari kita coba Bismillah Masya Allah ini manisnya pas, gurih Dan juga kacang ijo nya itu empuk Tapi gak terlalu hancur ya bunda Tapi dijamin empuk banget Gak perlu direndam semalaman Hasilnya tetap empuk seperti ini Oke terima kasih sudah menonton video youtube channel Mami sampai selesai Semoga video ini bermanfaat Sampai ketemu lagi dan Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax